Intro Tanah Toraja adalah sebuah tempat di Sulawesi Selatan Dimana adat istihadat dan tradisi leluh dunia masih sangat kental di dalamnya Dalam bahasa Bugis, Toraja di sebuah tempat di negeri atas Tokonan adalah rumah adat tanah Toraja Tokonan ini bisa kita temui dari daratan sampai puncak gunung Dari bentuk tradisional sampai yang sudah modern Sepintas untuk rumah adat ini, seperti rumah gadang binangkabau ya Tapi ini bukan, Tokonan adalah rumah adat tanah Toraja Kalau teman-teman melihat, ada beberapa tongkonan yang dimajak di tanduk gerbau Itu melambangkan kesejahteraan dan keungguran pemilik tongkonan Yang membuat saya kagum adalah ukiran di tongkonan Karena tanah Toraja menyebutnya pesura Keungguran ukuran itu melambangkan kesukuran, kekayaan, kebahagiaan, dan hidup yang damai Wow, sebuah makna yang menyiratkan cita-cita kehidupan mulia Boleh lihat Pak? Silahkan Boleh lihat Pak? Oh, posyum ini adalah barang-barang pusaka ya Pak? Dari keluarga Yang tidak umum semua terhadap kumul Oke Jadi dulu sebetulnya hanya bahawa laut Tapi kira-kira sudah banyak dijual juga kita bisa simpan sampai jatuh Pak, apakah ini pemiliknya adalah seorang bangsawan atau orang tokoh di sini? Bangsawan dan tokoh ya pasti Apakah Pak salah satunya kerah dari keluarga dari sini? Makanya kita yang jaga supaya yang seharusnya mahal Iya Pak, kalau ini sampai ke luar negeri ya sayang sekali ya Ya, sayang Eropa itu yang paling bangsa Jadi kalau ini pernah dicungkil masnya Mau dicabut kis-kis yang tidak bisa masnya diambil Untung belum, bukan permatanya yang dicungkil Makanya sekarang tidak boleh keluar Biasanya, biasanya kalau turis mau beli tidak bisa Biasanya sampai datang sama anak-anak kan ditunjukkan Siapa yang bisa ambil, dia foto, dia tunjukkan Saya beri sekian di gelor atau segala ya Masa mulai bali, bagaimana Tapi kalau sudah tidak bisa dikeluarkan, bagaimana Hanya ada yang banyak tanduk, ada yang memiliki, itu tanduk memori Tapi pasti ada Berarti itu lambang dari prestis, lambang kekuasaan Kalau lambang kebangsawanan, itu yang satu Kabomo yang dengan kepala Kepalanya, kepala kerbunnya itu ya Yang di atas itu afsal kayam Tapi ini masih animisme dulu Iya, iya Agama dulu Itu Ketuhan Jadi setiap apapun manusia, sekuasa apapun Kembali Itu ditugani Yang betul aja itu Yang paling jatuh itu selalu ayam Ayam itu hakim Dulu belum ada jam Itu kok ayam aja yang di ingat Betul Bisa diceritakan pak Kalau ini apa Begitu Kalau ini sebetulnya gelang Gelang ya Begitu besarnya pak Iya, gelang kaki pak Oh Bukan gelang kaki Berarti orang gelul berarti besar-besar ya Iya, tinggi Tinggi besar Pulis kayu Pulis kayu Belum benang Untuk Untuk Baju Dulu sarung Oh untuk sarung Luar biasa Tapi baru satu Mungkin Orang yang bikin itu Meninggal sampai Enggak ditahu itu kayu apa Berarti masih rahasia Belum disebarkan bahwa ini kayu ini Begitu tipis Dan kuat Iya Jadi tol aja sebetulnya Enggak Parang Ini yang jadi Ini yang dipakai perang dulu Hmm Jadi bayangkan pak Contohnya gak lalu Masih jaman bah tuh Ini ibu itu Kalau tol aja meninggal Itu Kalau dia pesan itu harus ditinggalkan Pak kalau boleh tahu namanya siapa Pak Baso Pak Baso Ya Kalian saya dengar Sampai diletakkan di Dulu masih animisme Oh Sekarang sudah Kalau animisme dulu itu Ya kepercayaannya Kalian bakal itu Sampai disana itu Dikasih mas-masa nafas Barang-barang pesannya Supaya kalau sampai disana Masih punya juga Akhirnya ya Apa yang dipesan itu harus dibeli Makanya di tebing Misalnya yang di tebing itu Mesti orang-orang Pemimpin dulu ya Iya Bahasalah Misalnya itu yang biasa Pemiliknya yang Usaka Iya Supaya aman Jangan Jangan ada yang nyolong ya Ditempatkan di Ditempatnya di tebing Pak Baso Terima kasih ceritanya ini Wah luar biasa Dari mana? Saya dari Surabaya pak Hari Surabaya Hari Surabaya KTK Suya Satu Satu daerah Namanya KTK Suya Jadi Yang disini Adalah Tongkonan Tongkonan Itu rumah Adat Yang dimiliki Oleh satu keluarga Keluarga besar Jadi pemilik Satu rumah ini Satu keluarga besar Dan yang di depan ini Adalah Lumbung Padi Lumbung Padi Bisa dilihat itu Ada Tanduk 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 itu Menggambarkan Tingkat Kebangsawanannya Semakin banyak Dari Apa namanya Tanduk kerbo itu Semaka semakin tinggi Tingkat kebangsawanannya Ketokohan Termasuk juga Kepala kerbo Yuk kita jalan Kita ke Kuburan Ya Kita mau jalan ke Tempat pemakaman Atau kuburan Dari 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 Orang atau tokoh Dari bakramkan disini ah cukup lah ya haa haa ditempatkan semua ditempatkan di di tempat kotak-kotak kayu itu itu jenazah ini sekarang sudah penuh jadi karena sudah penuh maka dibuatkanlah tempat-tempat tempat persemayaman baru Anda bisa lihat itu bisa ambil itu nanti tempat persemayaman baru yang dibuat jadi buatan bukan bukan lagi menepel di tebing-tebing begini ceritakan di daerah ketekesu ini ini adalah makam kalau makam yang besar yang terkenal tuh di Londa ada lagi bahkan ada prosesi upacara ganti bajunya patung aja kalau ini ini adalah tempat persemayaman terakhir mengapa di sini karena di atas sana udah nggak bisa lagi di sepakatan masyarakat ini karena penuh akhirnya dibuatkanlah rumah-rumah ini termasuk ini satu keluarga ini terdiri banyak sekali jenazah di dalamnya satu foto-foto itu adalah yang orang yang ada di dalam dan patungnya biasanya ada di atas atau kalau patungnya udah nggak ada tempat taruh di dalam sini dalam sana seperti itu seperti itu tahun depannya untuk acara yang di depan itu yang meninggal Pak camat sini betul yang ini dia Pak camat kesu Pak camat kesu meninggal isiannya masih 46 tahun katanya karena disini penuh walaupun dia camat beliau keluarganya sepakat membuat tempat seperti ini 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 akan dijadikan tempat seperti ini penyakit semayangnya direncanakan yang akan selesai bulan Juni makanya upacara yang tadi itu persiapan untuk bulan Juni yang depan tadi ada juga yang sampai lima tahun sampai nunggu keluarganya punya uang ingin dipestakan jadi selama mereka sekarang meninggal rasa mereka tuh sepertinya mereka tuh masih menganggap si di almarhum itu sakit jadi masih disajikan makanan kesukaan rokok kesukaannya terus kalau sudah disembayangkan sudah sudah paripurna lah jadi memang inilah kekhasanah kekhasanah budaya tanah peraja yang tidak dimiliki oleh budaya-budaya lain dan ini kita harus saling menghormati dan dengan budaya ini akhirnya kalau terekspos menjadi daya tarik wisata tersendiri dari mereka-mereka yang sangat peduli terhadap kebudayaan setelah kita keliling tadi di ketekis kalau kita bener-bener ikuti dari alur ke sana sampai ke goanya aduh cukup capek juga cukup capek juga ya dalam kegiatan Java Overland ini salah satu yang paling menarik adalah kunjungan ke tempat-tempat wisata yang cukup-cukup legendaris kalau menurut saya jadi namanya Ketekesu ini saya kira bisa buat pengetahuan untuk untuk teman-teman yang lain yang belum pernah berkunjung di sini dan juga bisa jadi guide untuk yang akan berkunjung ke tempat ini namanya Ketekesu jangan lupa di Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan terima kasih ikuti terus perjalanan Java Overland tahun 2023 eksploror South Sulawesi di EDC TV salam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih